Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya tuh kali ini mau membahas apa mungkin bahwasannya Ratu Adil itu masih lajang Apakah mungkin bahwa Ratu Adil masih lajang? Ya, tak menutup kemungkinan bahwasannya Ratu Adil itu masih lajang Ini juga dikutip dari Ramalan Jayabaya sendiri Dimana Ramalan Jayabaya ini sendiri benar-benar begitu valid meramalkan mengenai sosok Ratu Adil Sosok Ratu Adil itu benar-benar diramalkan secara spesifikasi Dimana di dalam Ramalan Jayabaya sudah jelas menyatakan secara langsung Ataupun tidak langsung Ya, bahwasannya Ratu Adil itu masih lajang atau masih single Belum menikah maksudnya Well, kalaupun memang itu benar ya, ini beruntung ya bagi kamu yang bisa mendapatkan hatinya Ratu Adil ini juga beruntung buat pasangannya Ratu Adil Dimana di dalam Ramalan Jayabaya sudah sangat jelas bahwasannya Ratu Adil itu dari rakyat jelata, rakyat miskin Dari keluarga yang rendah imannya Itu sudah sangat jelas dalam Ramalan Jayabaya bahwasannya Ratu Adil dari rakyat jelata, rakyat miskin dan keluarga yang rendah iman Bahkan, Ratu Adil ini juga dikatakan dia bagaikan tunjung putih Kalian tahu sih apa enggak, apa maksud arti tunjung putih? Warna putih adalah warna kesucian, kebersihan Aku yakin kalian pasti setuju Kalau warna putih itu warna kebersihan atau kesucian Dan Ratu Adil dijuluki bagaikan tunjung putih Itu menjelaskan bahwasannya Ratu Adil itu sendiri Sosoknya masih suci Sosoknya masih bersih Belum kotor, belum tersentuk Masih suci Real Kalau ibaratnya minuman itu masih segelan Masih disegel Orang-orang boleh saja berkata Ah, aku sudah pernah merasakan dia Aku sudah pernah mencicipi dia Yang jadi pertanyaan saya Apakah itu benar-benar sosok dia ataukah bukan? Apakah Anda melihat dengan mata Anda sendiri Mendengar dengan telinga Anda sendiri Dan menyentuh dengan perabatan Anda sendiri Bahwasannya itu adalah dia Karena setahu saya Di dalam ramalan Jayabaya Itu sangat-sangat menyebutkan Bahwasannya Ratu Adil itu masih suci Dia pakai kantunjung putih dengan warna yang putih yang melambangkan kesucian dan kebersihan Tentunya pacarnya Ratu Adil atau kekasihnya Ratu Adil atau bahkan orang yang menjadi calon pacarnya Ratu Adil Kan Ratu Adil masih single Masih jomblo Jadi kan kita nggak tahu pacarnya siapa gitu Ya beruntunglah Beruntunglah siapa saja yang menjadi kekasihnya Ratu Adil Well konon katanya Konon katanya Bahwasannya Ratu Adil itu merupakan sosok seorang pujangga Ratu Adil pandai membuat sair-sair yang indah Ratu Adil pandai membuat kata-kata yang menarik Ya semoga saja Kalaupun Ratu Adil itu benar-benar menyaksikan channel ini Semoga saja dia terhibur Dan siapa tahu Ratu Adil juga mau sama saya Dan kali ini tuh saya mau menjelaskan Bahwasannya Ratu Adil itu Sosoknya tuh sebagai sosok yang luar biasa Dia tidak akan menggantikan presiden di tahun 2024 Jangan salah tanggap dengan penggantian presiden Banyak orang yang salah tanggap dengan kata Ratu Adil itu presiden Belum tentu Kenapa Jayabaya tidak meramalkan Ratu Adil sebagai presiden adil Karena Ratu Adil itu bukanlah sosok presiden Kalau sosok presiden itu adalah sosok yang terpilih secara manusiawi Seorang presiden itu dipilih oleh rakyat Dipilih oleh manusia Sedangkan seorang Ratu, seorang Raja Itu adalah pilihan sang Dewata Pilihan sang Tuhan, pilihan Allah Dimana akan diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya Dan Ratu Adil ini sendiri Dia sendiri dipilih oleh Tuhan Dia bukan sosok presiden Tapi sosok Ratu Jadi jangan disamakan antara seorang presiden dan Ratu Itu beda Hakikannya beda Contohnya saja Ada negara-negara yang Dia tuh dibilang dari suatu kerajaan Perbedaan antara kerajaan dan negara-negara kepresidenan Itu adalah tata cara Kepemerintahannya tuh sudah berbeda Penerusannya juga berbeda Kalau presiden itu dilakukan pemilihan umum setiap berapa tahun sekali Sedangkan kalau seorang Ratu atau seorang Raja atau kerajaan Itu diteruskan Akan selalu diteruskan oleh anak cucunya Contoh nih Presiden Indonesia sekarang Jokowi Nanti di 2024 Karena sudah melalui 5 tahun sekali Maka akan diselenggarakan pemilu Untuk pemilihan presiden baru Contoh lagi adalah Raja Inggris Ratu Inggris Dia akan diteruskan anak cucu keturunannya Maka yang namanya Raja atau yang namanya Ratu Itu adalah orang yang spesifikasinya tinggi Karena seorang Raja atau seorang Ratu Akan melahirkan Raja-Raja dan Ratu-Ratu baru Berbeda dengan seorang presiden Seorang presiden kalau dia memiliki anak Belum tentu anaknya akan jadi presiden Tapi seorang Raja atau seorang Ratu Kalau dia punya anak Dia punya anak-anak Punya cucu Sudah dipastikan bahwasannya keturunan dia Anak dia akan menjadi presiden Akan menjadi pemimpin Akan menjadi seorang Raja atau Ratu Perbedaan antara presiden dan seorang Ratu itu sangat signifikan Kenapa Ratu Adil harus hati-hati memilih jodoh Karena takutnya Kalau Ratu Adil itu laki-laki Takutnya dia itu menghamili wanita yang salah Kalau Ratu Adil itu wanita Takutnya apa? Dia itu hamil dari laki-laki yang salah Walaupun memang benar Hamil tidak semudah bicara Banyak lho orang nikah itu gak mudah hamil Temen saya yang sudah lama nikah bertahun-tahun udah lima tahunan Sampai sekarang gak hamil-hamil Padahal sudah digendrot-genjrot lho Udah dikawin berkali-kali tapi gak hamil-hamil Karena apa? Ada banyak faktor Entah faktor wanita itu sendiri Atau faktor laki-laki itu sendiri Entah wanitanya tidak subur Atau ada halangan atau ada gangguan Ataupun laki-lakinya yang spermanya tidak subur Spermanya tidak kental Spermanya tidak manjur Untuk membuai sel telur Sehingga tidak bisa hamil Karena yang namanya hamil itu butuh sel telur yang sudah matang Yang subur Dan juga butuh sperma yang subur Yang manjur Untuk membuai sel telur Supaya bisa menjadi seorang Bisa menjadi embryo Yang akan menjadi seorang bayi Jadi kenapa Ratu Adil itu berhati-hati untuk menikah? Yaitu alasannya Dia gak mau salah pilih pasangan Dia gak mau buru-buru punya anak Karena status dia seorang Ratu Dia akan melahirkan Ratu-Ratu baru di masa depan Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton!